Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Umi Fatma channel Video kali ini Umi akan share cara membuat lapis India Yang legit, lembut, wangi dan enak Gimana cara membuatnya dan apa aja bahannya Stay terus hingga akhir video ya Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe Keep on watching Oke sebelum lanjut ke tutorial Kita lihat dulu bahan-bahannya satu persatu ya Untuk info datil bahan Kalian boleh cek di kolom deskripsi Langkah pertama siapkan panci Masukkan 300 ml santan Tambahkan gula merah yang telah disisir halus Lalu nyalakan kompor Masak hingga gula merah mencair Jangan lupa diaduk-aduk terus ya Agar santannya tidak pecah Masak memakai api sedang cenderung kecil Setelah semua gula merah telah mencair Tidak perlu menunggu mendidih ya Segera matikan kompor Lalu cairan gula merah kita dinginkan Langkah selanjutnya Siapkan wadah Masukkan 4 butir telur Lalu kocok lepas memakai whisker Setelah dikocok selama kurang lebih 1 atau 2 menit Selanjutnya masukkan santan sedikit demi sedikit Sambil terus dikocok Selanjutnya masukkan 3 bungkus susu kental manis Tambahkan garam Dan bumbu spekuk Bumbu spekuk ini boleh diganti dengan vanili bubuk Tapi jika mau pakai bumbu spekuk Aromanya lebih istimewa Jangan lupa diaduk terus hingga rata ya Selanjutnya masukkan cairan gula merah yang telah dingin Dan cairan gula merahnya wajib disaring Agar serat atau kotoran gula merah tidak ikut masuk ke dalam adonan Terakhir masukkan tepung han kue sambil terus diaduk Setelah semua telah tercampur rata seperti ini Selanjutnya adonan kita kukus Sebelumnya umi telah memanaskan kukusan Tuang 1 sendok sayur adonan Atau setara dengan 70 ml Kedalam loyang Oh iya umi memakai loyang ukuran 10 x 20 cm Lalu kukus adonan selama 5 menit Memakai api besar Dan setelah 5 menit Tambahkan lagi 1 sendok sayur adonan Lalu kukus lagi selama 5 menit Nah lakukan step ini hingga adonan habis Dan ingat setiap lapisan dikukus selama 5 menit memakai api besar Kue lapis india ini lumayan lama dikukusnya Karena harus dikukus lapis demi lapis Dan mengukusnya pun memakai api besar Jadi pada saat air kukusan sudah berkurang Segera tambah memakai air panas Oh iya sebelum adonan dimasukkan ke dalam loyang Wajib diaduk dulu hingga rata Nah ini adonan terakhir Adonan terakhir ini dikukus selama 15 menit Dan setelah 15 menit Matikan kompor Diamkan kue lapisnya hingga dingin Setelah dingin Keluarkan dari loyang Lalu potong-potong sesuai selera Nah ini dia hasilnya Cantik ya bun Lapisannya rapi banget Alhamdulillah kue lapis indianya siap dinikmati Ini lembut banget Dan aromanya Hmm istimewa Walaupun cara memasaknya lumayan ribet Tapi hasilnya sangat memuaskan Tertarik untuk mencoba? Oke segini dulu ya video Umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video Umi sampai selesai Jangan lupa nonton video-video Umi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye-bye 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 Terima kasih.